Kita telah belajar tentang larutan sebagai campuran dari dua zat atau lebih dalam fase yang sama. Ini melibatkan pelarutan zat terlarut dalam suatu pelarut. Tapi beberapa zat ada yang tidak dapat bercampur dengan satu sama lainnya. Sebagai contoh adalah, ketika minyak ditambahkan ke dalam air, mereka akan membentuk dua lapisan yang berbeda. Ini karena mereka tidak dapat bercampur dengan yang lainnya. Bahkan, jika Anda mengocoknya dengan kuat, Oh, ternyata mereka telah bercampur. Oke, mari kita lihat dengan dekat. Ada tetesan minyak kecil diselingi seluruh air. Yee, kita baru saja berhasil membuat emosi. Hmm, tapi bagaimana jika ini dibiarkan selama 5-10 menit? Oke, silakan tekan pause untuk berpikir jenak, dan play lagi jika Anda telah siap. Ya, ternyata mereka yang sebelumnya terlihat bercampur, setelah didiamkan kembali ke aslinya. Membentuk dua lapisan minyak dan air. Emulsi sehari-hari yang sering kita jumpai adalah susu, mayonaise, es krim, dan cat. Emulsi ini juga kebanyakan berbahan minyak dan air. Emulsi sehari-hari yang seperti tetesan minyak dalam air adalah mentega, body lotion, dan krim wajah. Emulsi yang paling populer di dunia adalah es krim. Ya, es krim. Bahan utamanya adalah susu atau krim, gula dan bumbu-bumbu lainnya, serta pewarna. Jadi apakah yang menyebabkan emulsi seperti es krim tetap menyatu tidak terpisah lagi seperti minyak dan air? Jat itu adalah zat pengemulsi. Zat untuk menstabilkan emulsi. Ketika membuat es krim, kuning telur umumnya digunakan sebagai bahan pengemulsi. Pengemulsi aktif dalam kuning telur disebut dengan lesitin. Jika terlalu sedikit, akan menyebabkan es krim mudah memisah. Dan jika terlalu banyak, akan merusak tekstur dan rasa es krim. Semua pengemulsi memiliki dua komponen, yaitu hidrofilik, bagian kepala yang menyukai air, dan bagian ekor yang hidrofobik atau menolak air. Jika kita menambahkan lesitin ke dalam campuran minyak dan air, kepala hidrofilik akan lebih mengasosiasikan dengan air, dan bagian ekor yang hidrofobik dengan tetesan minyak. Hal ini menjaga pemisahan dan menstabilkan emulsi. Singkatnya, emulsi adalah campuran dari dua zat yang bercampur dengan satu sama lain. Emulsi ini dapat distabilkan dengan menambah pengemulsi. Terima kasih telah menonton!